Halo selamat malam businesspreneurs welcome back di business GNA business.id kembali lagi ya kita di sasi bisnis KNA pertama di tahun 2023 kemarin kita sempat ibur dulu di hari Senin dikarenakan Pak Bahas juga sedang ada di luar negeri ya teman-teman juga sayangnya kurang sehat jadi kemarin kita tunda dulu nih bisnis KNA-nya sampai ketemu lagi di hari Rabu hari ini gimana nih teman-teman businesspreneurs kita ketemu lagi ya setelah kemarin libur kita bertemu lagi di bisnis KNA pertama di tahun 2023 semoga bisnisnya teman-teman makin jaya di 2023 ini makin sustain dan juga makin profitable kedepannya amin 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 ya oke teman-teman yang sebelum kita mulai saya mau tanya dulu nih suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelumnya atau di teman-teman masih keresek-keresek atau kurang jelas atau putus-putus boleh langsung di jawab ya di kolom komentar oke bagaimana nih kabar teman-teman businesspreneurs yang ada di seluruh Indonesia pastinya dari Sabang sampai Merauke ya semoga sehat selalu dan lancar untuk segala segala aktivitasnya di hari Rabu ini kembali lagi kita di sesi bisnis KNA yang malam ini tentunya akan ditemani oleh Pak Budi Isman bagi businesspreneurs yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan nomin istrinya ya di kolom komentar kita sambil absen nih teman-teman dari mana aja malam hari ini agar kita tahu nih teman-teman dari mana aja daerahnya dan gampang kita absennya oh ya ada back soundnya karena masih ada selawat jadi ada back soundnya sedikit Oke teman-teman boleh langsung drop nama dan nomin istrinya ya di kolom komentar Oke sebelum kita mulai mungkin disini ada teman-teman businesspreneurs yang baru follow bisnis.id atau baru cek-cek bisnis.id nih tapi belum tahu program-program program yang tersedia di bisnis.id ini seperti apa kita kenalan dulu ya sama bisnis.id bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita nih di aplikasi ataupun websitenya bisnis.id saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman ada Smart Business Maps ini yang merupakan e-course paling bestseller atau teman-teman bisa ikut juga di value creation yang diajar langsung oleh Pak Bas dan tentunya teman-teman yang mau belajar tentang customer service atau fundamental coaching dan lainnya bisa banget ikut pembelajaran di e-course nya bisnis.id atau teman-teman yang mau gratis mau yang belajar yang gratis atau yang hemat nih yang tanpa biaya bisa ikut di kegiatan bisnis KNA kita seperti pada malam hari ini ya teman-teman untuk bisnis KNA ada kita sediakan nih di hari Senin dan di hari Rabu hari Senin bersama Pak Bas dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman oke yuk teman-teman yang lain boleh langsung trot nama dan nomisinya ya di kolom komentar Oh ya ketinggalan satu lagi ada bisnis forum juga nih teman-teman di hari Sabtu yang akan diselenggar yang selalu diselenggarakan di Zoom nih teman-teman jadi yang mau pembelajaran gratis dengan tema yang berbeda tentunya dan didampingin expert yang berasal dari dari sesuai dengan kategorinya bisa ikut di bisnis forum nih teman-teman ya teman-teman bisa ikut di bisnis forum karena tentunya materinya menarik-menarik dan banyak sekali pilihan materinya jadi teman-teman bisa ikut di bisnis forum cara daftarnya juga gampang tinggal langsung klik link pada video Instagramnya bisnis.id di menu daftar bisnis forum ya teman-teman ada teman-teman yang sudah pernah ikut bisnis forum tapi ingin belajar kembali bisnis forum tersebut nah rekamannya kita sediakan di aplikasi ya teman-teman di bagian menu atau beranda teman-teman bisa Scroll paling bawah nanti ada video untuk anda bisa teman-teman cek tuh untuk rekodnya bisnis forum dan ketinggalan pastinya teman-teman bagi bisnis planer seni yang ingin belajar lebih detail lebih lebih mantep lagi nih pembelajarannya dengan expert kita udah untuk membangun atau membedahi fundamental bisnis bisa ikut di workshopnya SBM advance yang akan diselenggarakan pada 16 dan 17 Januari yang diajar langsung oleh Pak Budi Isman workshop tersebut adalah pembelajaran lebih lanjut dari e-course SBM 7.0 tapi teman-teman yang belum belajar SBM 7.0 atau e-course nya bisa tetap mengikuti ya karena untuk workshop ini kita buka secara umum jadi teman-teman yang belum belajar atau masih ada di tingkat bawah nih bisnisnya tapi ingin belajar dan ikut workshop bisa ikut di workshop SBM advance ini soal pesertanya tentu terbatas kita sediakan 50 seat aja jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan dan mau langsung daftar bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id nanti ada pada menu daftar workshop SBM advance atau menghubungi Mbak Amelia Jeliansyah via DM Instagram Oke yuk kita cek teman-teman nih dari mana aja malam hari ini sepertinya Pak Budi sudah bergabung nih teman-teman kita tunggu undangan untuk bergabungnya ya Oke kita cek dulu nih teman-teman aja ada Kak Ibrahim dari Samarinda Oke ada Kak Ade dari kota Sungai Penuh baik ada Siapredo dari energi kreatif ya di Depok Oke ada Kak Gagai dari Semarang ada Kak Seni dari kota Sukabumi nih Kak Harmono dari Salatiga Kak Ronald juga yuk teman-teman yang lain yang belum Oke ada Kak Gunawan dari Pindrang Sulawesi Selatan Oke Halo selamat malam Pak Budi Alhamdulillah sehat gimana kabar Pak Budi sehat ya Alhamdulillah ya gimana di Jakarta atau gimana saya di rumah pak nonton kembang apinya dari rumah aja pak dari teras sih kebetulan suaranya kemarin belum ada jadi nggak berani keluar Iya Iya betul-betul kurang sehat ya kemarin ya saya juga kemana ya kemarin itu nggak ada juga saya jarang nggak pernah saya keluar dari rumah 20 tahun ya saya tidak pergi kemana-mana hanya di rumah hanya sekali kalau nggak salah itu enam tahun yang lalu saya di Bali tahun baru itu pun karena ada teman kita ya sahabat kita ya sahabat istri saya dari Malaysia yang datang pengen tahun baru di Bali hanya sekali saja selama 20 tahun saya keluar selesai di rumah aja iya pak kebetulan nih di rumah banyak anak-anak jadi yang nyalain kembang api kelihatan nih dari rumah jadi rame di rumah nih di sekitar rumah sini betul betul-betul ya mudah-mudahan malam ini ya selamat tahun baru juga teman-teman semuanya ya siapa aja tadi saya lihat ada Pak Ade ya dari Sengah Penuh ya selamat ulang tahun Bang Kerinci ya Pak Ade sebagai CEO-nya ya di runnya di sana dan saya lihat juga siapa tadi itu ada Ino Yunus saya lihat kayaknya di Padang gitu ya ada dari Selamat Indah tadi ya ada Bandung dan semuanya ya mudah-mudahan banyak yang bisa kita diskusikan malam ini ya Risa ya siap ap walaupun tahun baru ya Pak masih terasa ya ada sedikit libur-liburnya kemarin tapi teman-teman bisnis planers nih masih tetap semangat ketemu Pak Budi lagi nih untuk denger sharing topik juga malam hari ini sebelumnya sebelum kita ke sesi bisnis KNE boleh kita mulai terlebih dahulu ya Pak oke siap oke baik oke teman-teman karena sudah memasuki tahun baru 2023 Pak Budi akan bahas topik menarik nih yaitu monitor bisnis kita dari awal tahun pastinya kita harus tetap monitor bisnis ya selain punya plan kita harus tetap monitor jadi bagaimana nih kita harus monitor bisnis kita di awal dari awal tahun hari ini jadi kita akan kupas bersama Pak Budi di bisnis KNE malam hari ini bisnis planers boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan sambil mendengarkan topik pembuka dari Pak Budi atau teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan di luar topik malam hari ini boleh banget disampaikan di box KNE ataupun di kolom komentar Oke sebelum kita ke sesi KNE nya Pak Budi terlebih dahulu akan sharing topik pembukanya silahkan Pak Budi Oke terima kasih Raisa ya Selamat malam ya teman-teman semuanya tentunya ya selamat ulang tahun eh ulang tahun lagi selamat tahun baru tadi itu Mas Adi itu ya tadi itu ya Oke selamat tahun baru ya kalender baru tahun 2023 ya semoga ya apa yang kita dapatkan 2022 tentunya menjadi pelajaran ya untuk kita semua yang bisa kita bawa ke tahun 2023 supaya kita bisa memperbaiki bisnis kita masing-masing Selamat malam Mas Adit juga ya Bagus Adita ada join juga ini ya Oke jadi topik malam ini saya ambil ini ini adalah eh bisnis Q&A kita yang pertama ya tahun baru ya saya Oh ini yang pertama nih Pak di tahun 2023 yang seneng kemarin enggak jadi ya sama Pak ini ya Pak Pak ya beliau masih di kebetulan masih kurang sehat di Turki beliau gitu betul oke beliau jalan-jalan saya jalan-jalan di rumah oke jadi topiknya malam ini kita coba bahas ya apa sih yang harusnya teman-teman lakukan mungkin ya dalam mengeksekusi bisnis teman-teman di tahun baru ini ingat aja bahwa sekarang kan Januari ya minggu pertama ya dari tahun baru ini dan biasanya ya pengalaman saya selama ini banyak sekali teman-teman itu yang mungkin masih dalam mode liburan gitu ya vacation mood gitu ya jadi santai dan segala macamnya mungkin ada ya tentunya tidak ya terutama teman-teman yang bisnisnya mungkin jasa misalnya atau makanan minuman ya yang mungkin masih sibuk banget ya terutama di tahun baru ya tapi mungkin yang lain-lainnya juga justru malahan slow down ya nah ini yang kadang-kadang sering saya coba berikan nasihat ya ke teman-teman bahwa di awal-awal tahun ini justru kita harus segera berkumpul tentunya kalau belum sempat misalnya dengan tim ya untuk membahas eksekusi dari rencana bisnis yang mungkin teman-teman sudah buat nih ya nah harapan saya tentunya teman-teman sudah ada di rencana bisnisnya gitu ya nah kalau tidak ada oke ya jadi eksekusi aja apa yang dibikirkan gitu ya tapi kalau teman-teman yang sudah ada rencana bisnisnya nah tentunya sekaranglah saatnya kita sebetulnya mengeksekusi dan memonitor mevaluasi dan belajar kembali ya apa saja yang harus kita perbaiki agar ada di target-target yang sudah kita canangkan mungkin kita mungkin sudah umumkan ke teman-teman mungkin kita sudah berikan target-target ke timnya gitu ya sehingga setiap hari setiap minggu setiap bulan itu nggak ada yang terlewatkan oleh kita untuk kita monitor gitu ya nah kenapa begitu karena sering kita lupa mungkin ya karena kesibukan mengeksekusi gitu ya rencananya mengeksekusi ya sibuk mengerjakan semuanya itu kita lupa memonitor ya sehingga tiba-tiba udah pertengahan tahun misalnya dan 6 bulan lewat tiba-tiba udah 3-4 tahun tiba-tiba sudah seperti disember yang lalu eh sudah mau akhir tahun lagi gitu ya cepat banget gitu ya nah kalau teman-teman yang kebetulan misalnya bisnisnya bisa mencapai target tanpa monitor segala macam ya Alhamdulillah ya tapi jarang ya saya lihat kalau kita tidak monitor kita tidak evaluasi kita tidak berikan feedback itu bisa teman-teman tuh mencapainya ya kecuali tadi itu targetnya memang tidak ada sehingga apapun yang dicapai ya itulah targetnya kan gitu ya nah oleh karena itu malam ini mungkin ada beberapa tips mungkin ya teman-teman ya satu adalah pertama saran saya adalah kalau teman-teman yang belum punya sistem untuk memonitor gitu ya kemudian untuk mengevaluasi bisnisnya nah coba dibuatkan ya dijadikan sebuah sistem bukan apa namanya bukan sesuatu yang ad-hoc ya ad-hoc artinya kapan ingat ya kita lakukan kalau tidak ingat jadi jadikanlah ini sebuah sistem ya contohnya apa misalnya paling gampang ya jadi semakin ke bawah kita ya artinya kalau kita dalam sebuah bisnis itu karena levelnya misalnya mungkin kita di level katakanlah direksi atau owner atau pemilih perusahaan kemudian ada manager ada supervisor mungkin ya kemudian ada di bawah yang operatornya lah yang mengejarkan pekerjaan yang me-expusinya itu nah biasanya semakin ke bawah ya kita itu maka kebutuhan memonitor itu biasanya akan lebih sering gitu karena apa namanya itu kecepatan perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa saja setiap hari setiap minggu dan setiap bulan gitu ya nah oleh karena itu minimal ya saran saya tentunya dan tips ya terserah teman-teman yang mau atau tidak ya kalau misalnya let's say kita punya toko atau kita punya cabang atau kita punya outlet misalnya ya saya yakin banyak teman-teman yang sudah punya sistem ya tapi mungkin juga ada yang tidak ya atau sudah punya sistem ya tapi tidak disiplin melakukannya gitu nah jadi sama aja artinya ya kita punya sistem kita tulis semuanya di SOP tapi tidak dilakukan nah jadi misalnya di tingkat operator itu bisa saja setiap hari ya kita melakukan monitoring tapi yang melakukan monitoring itu kan tidak harus kita sebagai ownernya atau kita sebagai CEO-nya atau kita sebagai direksinya tetapi berlapis monitoringnya itu nah itulah kadang-kadang misalnya monitoring harian misalnya ya jadi kalau anda misalnya misalnya lihat aja tuh seperti di bank ya kalau misalnya ya saya pergi ke BCA misalnya contohnya ya yang selalu sering saya saya jadikan contoh gitu ya sebagai salah satu apanya ya jasa yang memberikan service yang baik ya pagi ya kalau pagi saya datang ke bank itu biasanya mereka kalau nggak salah itu jam 8.30 baru buka secara resmi tapi jam 8.15 itu saya sudah bisa masuk nunggu di sana itu nah saya sudah bisa melihat mereka ada briefing paginya nah jadi manager cabangnya itu briefing dulu dengan timnya ya saya nggak tahu apa yang dibicarakan jadi bisa saja membicarakan apa hal-hal yang kemarin ya apa yang harus diperbaiki hari ini mungkin mengingatkan kembali targetnya atau mengingatkan kembali service yang harus kita lakukan dan segala macamnya jadi itu nah jadi mereka lakukan itu dulu nah setelah itu kalau itu sudah selesai baru mereka masing-masing menempati tempatnya masing-masing jadi misalnya tellernya pergi ke tempat teller, customer service-nya pergi ke meja customer service, manajernya sudah siap nah baru setelah itu jam 8.30 tank kemudian dibuka lah misalnya urutan misalnya nomor dari customer yang mereka layani misalnya ya jadi itu kan harian berarti itu setiap hari itu disiplin mereka melakukan ya bisa juga kalau anda misalnya punya restoran misalnya ya restoran ya jadi pagi sebelum buka misalnya ya sebelum dibuka untuk umum ya mungkin ada mungkin supervisor dari restoran itu atau manajernya saya nggak tahu ya yang bisa juga melakukan briefing ya paginya itu briefing itu artinya monitoring, briefing, mengingatkan, komunikasi ya nah kemudian mungkin sorenya sebelum nutup dilakukan lagi jadi mungkin dua kali malah itu satu di tingkat level nah mungkin teman-teman mengatakan wah pak, masa saya harus sampai ke bawah itu ya mungkin tidak harus ya kalau anda punya bisnis yang besar ya nggak mungkin anda yang melakukan itu tapi ada supervisernya kan disitu nah kemudian lapisan kedua ya biasanya yang saya sarankan ke teman-teman itu minimal ya harus ada setiap fungsi dari bisnis itu ya yang melahurkan ya saya katanya monitoring, meeting, evaluasi, apapun namanya gitu ya setiap minggu weekly ya jadi itu selalu saya sarankan nah jadi setiap minggu itu membahas apa sih yang harus dibahas misalnya ya misalnya membahas target minggu ini apa saja apa yang sudah dicapai apa yang belum kenapa belum dicapai apa yang tidak berhasil kenapa ini tidak sesuai dengan rencana jadi kita monitor kita evaluasi kita diskusi kalau ada masalah kita coba selesaikan bersama gitu ya kemudian diberikan feedback dan dilakukan lagi eksekusinya itu minggu depan lagi gitu nah jadi setiap minggu tuh nah untuk level yang lebih tinggi ya kalau anda tidak mau terlibat nih misalnya ya yang mingguannya nah mungkin minimal anda bulanannya harus ada yang sama sebetulnya konsepnya ya mau monitor hasil bulanan itu apa apa yang berhasil rencananya apa yang tidak kenapa tidak berhasil problem apa yang timbul nah apakah ada yang perlu dirubah apakah harus ada support yang belum ada selama ini gitu ya nah jadi itu selalu dilakukan jadi ada yang namanya monitoring harian ya mungkin itu level yang paling bawah ada yang mingguan itu biasanya itu hampir semua fungsi-fungsi kalau saya sih justru malahan saya di perusahaan-perusahaan saya lama pun gitu ya yang sudah besar-besar itu pun justru kami direksi ya board meeting namanya ya board of directors meeting gitu mingguan ada diluar dari bulanan gitu jadi ada mingguan ada bulanan ada kuartalan gitu ya kemudian ada yang setengah tahun ada yang tahunan nah beda-beda memang sedikit gitu ya yang biasanya yang mingguan itu lebih teknis biasanya yang bulanan itu mungkin ya ada teknisnya tapi mungkin lebih banyak melihat secara apa namanya komprehensif gitu nah kuartal itu biasanya melihat apakah perlu perubahan atau tidak dalam strateginya kita ya yang selama ini mungkin kita coba buat gitu ya tapi mungkin dalam 3 bulan itu kok kayaknya itu kurang berhasil ya mungkin harus ada yang kita lakukan ya misalnya ya nah sehingga itulah kira-kira alat-alat ya yang bisa tentunya teman-teman manfaatkan ini ya untuk melakukan nah yang lebih penting sebetulnya adalah ya banyak teman-teman yang kata tanpa kami melakukan ada kok kami itu ya ya ada ada aja gak ada gak ada artinya ada itu kalau kita pertama tidak melakukannya dengan disiplin gitu ya yang kedua prosesnya baik dan benar atau tidak gitu ya kalau prosesnya kita misalnya mingguan ketemu atau bulanan ketemu itu hanya sekedar mendengarkan saja tidak ada diskusi tidak ada perdebatan tidak ada problem solving gitu ya ya artinya apa sih yang gak ada manfaatnya bagi saya gitu ya jadi gunakanlah memanfaatkanlah sebetulnya ya tahapan-tahapan itu betul-betul untuk berdiskusi secara dewasa ya mungkin memberikan masukan kritikan ya terhadap rencana bisnis kita mungkin juga eksekusinya kita sambil memberikan support nah itu yang lebih penting sebetulnya kalau bagi saya sih ya jadi kalaupun ada teman-teman yang mengatakan wah kami ada kok pak iya tapi jalan atau tidak itu pertama disiplin atau tidak yang kedua ada gak persiapan untuk melakukan itu dengan baik dan benar kemudian prosesnya itu apakah terbuka apakah semua orang boleh bicara boleh dari hati ke hati misalnya ya jangan nanti sampai-sampai kita jadi boss gitu ya atau jadi owner ya kita meeting sama tim kita tapi tim kita diam aja semuanya nah itu banyak banget saya temui ya kemarin aja juga ada salah satu yang kita coba bantu juga kemarin itu dan justru mereka mereka menanyakan saya pak gimana supaya tim saya ini tidak pasif ya bisa aktif loh tanya diri tidak ada dong kan itu ya iya kan ya ya sebab bagi saya ya justru kepemimpinan atau leadership kita itu yang akan menentukan ya proses dari monitoring evaluasi ya feedback itu baik atau tidak gitu kalau kita misalnya sebagai boss gitu ya kemudian ya orang mau misalnya memberikan pendapat ini nah kemudian kita gak mau terima itu pendapatnya dia kamu tahu apa sih ya udahlah pokoknya lakukan aja kalau begitu orang ya sudah gak mau gitu ya gak mau lagi memberikan pendapatnya gitu ya kemudian ya tadi itu misalnya katakanlah mereka meminta support misalnya ya karena mereka memberikan penjelasan ini misalnya ya nah tapi tidak diberikan kesempatan mereka memberikan penjelasannya gitu ya sehingga ya mereka ujung-ujungnya ya mereka pertama akan diam jadi pasif ya lalu manfaatnya apa menghabisin waktu buat apa nah jadi proses itu sangat penting nah lalu yang ketiga ya dalam proses ini usahakan jangan terlalu banyak waktunya gitu jadi disiplin dari sisi waktunya jadi misalnya pengalaman saya itu jarang yang saya mau ya ada meeting seperti ini lebih dari 2 jam gitu kalau bisa 1,5 jam itu udah udah bagus gitu ya 2 jam itu ya kalau mau ya bisa boleh tapi jangan lebih dari itu nah disiplin-disiplin seperti ini kan harus ada prosesnya jadi bayangkan kalau enggak kita ngalur ngidul nih ya semuanya bicara ngalur ngidul ada bisa-bisa 6 jam kita enggak selesai-selesai meetingnya nah kemudian enggak ada hasilnya dia buat apa kan gitu ya nah jadi persiapan kita untuk misalnya melakukan monitoring ini pun sebaiknya ada prosesnya jadi misalnya kita menyiapkan dulu data-datanya gitu ya kita menyiapkan analisanya gitu ya sebelum kita lakukan meetingnya gitu ya sehingga pada saat meeting itu kita sudah lebih banyak diskusinya bukan lagi mencari datanya lalu keempat ya tipsnya saya ya tadi ya selain dari pertama ada jadwalnya yang kedua ada prosesnya dan disiplinnya yang ketiga tadi itu ya bagaimana leadershipnya kita dalam proses ini gitu ya akan menentukan kualitas dari monitoring dan evaluasi ini kemudian yang kelima itu ya yang saya bilang tadi itu bahwa kita ya kalau sebagai owner atau sebagai CEO nya gitu ya betul-betul memanfaatkan ya waktu ini untuk memberikan kesempatan untuk kita melihat sebetulnya teman-teman ini kapasitasnya bagaimana kompetensi justru malahan bagi saya dalam meeting-meeting yang seperti ini saya bisa mencoba menilai kemampuan orang ini bagaimana nah jadi caranya bagaimana jangan pernah mau gitu ya kalau mereka misalnya katakanlah kita diskusi ini jadi misalnya saya diskusi sama Raisa lalu saya bilang Raisa kenapa sih target nggak tercapai lalu Raisa bilang ya rasanya sih karena alasan ini Pak menurut saya itu mungkin karena feeling saya seperti jadi feeling saya perkiraan saya nah kalau kita bicara tanpa data nah itu jadi akhirnya debat usir gitu jadi kita juga harus mengajarkan ke tim kita proses ini ya jadi misalnya kalau anda mau ada pesesi misalnya monitoring evaluasi dan segala macam ini ya berarti anda tidak bisa bicara mengenai perkiraan feeling anda dan sebagainya harus ada datanya jadi misalnya oh kemarin tidak tercapai target ini datanya targetnya ini lalu yang tercapai cuma ini nah dari data ini kita menalisa bahwa ternyata yang online ini menurun yang offline nya itu naik tetapi yang online ini karena kita nggak pernah promosi nah karena budget promosi kita ini segini jadi semuanya berdasarkan fakta data informasi yang sulit untuk diperdebatkan tetapi bisa dianalisa dan digunakan untuk kita berdiskusi yang ujung-ujungnya harapannya adalah apa nih yang harus kita perbaiki gitu ya sehingga minggu depannya atau bulan depannya atau kuartalnya kuartal depannya itu kita bisa memperbaikinya jadi itu proses yang menurut saya mungkin ada mungkin teman-teman yang sudah melakukan ada yang mungkin setengah melakukan ada yang hanya punya saja tetapi tidak melakukan ada yang tidak tahu sama sekali ya nah malam inilah mungkin saya ingin memberikan tips ini dan mungkin menyarankan ke teman-teman karena pengalaman saya selama ini jarang kita akan bisa mencapai targetnya kalau kita tidak melakukan proses-proses ini ya kalau masih ada teman-teman yang mengatakan bahwa wah pak saya nggak ada pakai proses ini tercapai terus target saya oke ya pertama pertanyaan saya adalah targetnya itu atau sudah cukup tinggi atau tidak misalnya ya lalu yang kedua apanya sudah ada target atau tidak mungkin tidak ada sama sekali targetnya sehingga apapun yang dicapai betul ya itulah pencapaiannya sehingga oh saya mencapai pak targetnya ada nggak enggak pak mencapai apanya ya apapun yang tercapai ya itulah yang tercapai gitu ya betul nah jadi jarang ya kalaupun ada menurut saya itu ya mungkin beruntung ya nah itu mungkin lebih banyak jadi saya coba apa namanya memberikan tips ke teman-teman ini supaya tidak beruntung saja gitu ya kita usahakan karena kerja kita karena sistem kita karena SOP nya kita karena memang kemampuannya kita maka bisnis kita bisa berkembang bukan hanya karena keberuntungan saja ya jadi itu salah satu yang ada yang berasa dikuliti ya bener ya ini saya padanya aja yang ngomongnya karena saya sudah bergaul dengan teman-teman ini 12 tahun sejak saya pension 2010 jadi saya paham ya saya mengerti gitu ya setiap saya ketemu sama teman-teman ini duh kadang-kadang miris ya tapi oke enggak pasalah yang penting kita mau belajar gitu ya jadi yang penting mau belajar mencoba dan terus melakukan improvement ya tidak ada yang perfect tentunya saya juga tidak berharap Anda akan bisa langsung sukses gitu ya kalau Anda langsung sukses ya ya mungkin saja itu juga keberuntungan gitu ya kembali bisa konsisten atau tidak itu yang jadi pertanyaannya nanti gitu ya nah tambah lagi nah ini kan tambahannya bonusnya ya yang sebelum kita buka tanya-jawabnya gitu ya bonusnya adalah kan banyak sekali selain dari kita memonitor tim kita ini kan ingat bahwa apapun yang kita tadi itu ya kita apa ya eksekusi itu kan melalui orang biasanya dan orang-orang ini kalau tidak termotivasi gitu ya tidak merasa memiliki targetnya tidak merasa memiliki apanya rencananya itu maka akan sulit tentunya tadi itu pencapaiannya jadi selain dari monitoringnya itu pun ya mungkin di awal-awal tahun ini teman-teman sudah mulai juga melihat kembali ya apa sih sistem-sistem motivasi ya sistem-sistem yang akan membantu ya timnya itu selain termotivasi punya disiplin punya kegigihan ya untuk mencapai target-target yang sudah diberikan kepada mereka ya nah oleh karena itu tadi di Instagram saya juga kan saya cerita ada gak rencana mau naik gaji misalnya ya saya tidak mengatakan anda harus ya tetapi banyak sekali ya mungkin salah satu bukan bukan satu-satunya salah satu yang yang mungkin membantu itu itu adalah tentunya bagaimana kita memperlakukan timnya kita ya nah ini penting banget juga bagi saya makanya tadi saya bilang ya kalau sesuai dengan kemampuan kita jadi kalau kita mampu ya berikanlah tentunya sesuai dengan kemampuan kita misalnya ya kalau ada rencana mau naik gaji pertimbangkan banyak faktor-faktor yang tadi saya sudah sampaikan di Instagram saya silahkan lihat ya di feednya saya ya tapi yang lebih penting sebetulnya ya bukan soal remunerasi gaji saja tapi bagaimana kita membangun leadershipnya kita ya kemampuan kita untuk memimpin tim-tim kita walaupun tadi itu ya banyak sekali jadi teman-teman yang saya lihat mungkin gajinya biasa-biasa saja tidak tapi semangatnya luar biasa gitu ya karena kepemimpinannya bukan karena berapa banyak di perusahaan-perusahaan besar ya lihat aja BUMN itu ya bukan BUMN aja itu perusahaan besar yang lain juga ada ya yang gajinya mungkin udah wow bagus besar-besar ya tapi semangatnya nggak ada ya ada segala macam ya itu kan persoalan lebih banyak persoalan leadershipnya managerialnya juga jadi untuk teman-teman yang yang di awal tahun ini mau coba merefleksikan dirinya ya nah coba lihat juga ya selain dari soal tadi itu remunerasi gaji segala macam itu mungkin yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana kepemimpinan teman-teman ini untuk mengajak timnya semuanya itu berjuang bersama-sama untuk mencapai target yang sudah ditetapkan di tahun 2023 ini gitu ya nah jadi ingat bahwa membangun bisnis itu bukan hanya satu bagian saja ya ini sebagian baru ya dari proses-proses yang mungkin teman-teman harus lakukan ya jadi kalau teman-teman misalnya pengen belajar lebih banyak gitu ya mohon maaf ya mohon maaf ya kalau ada yang BUMN dari tersebut saya sama saya jadi karena saya selalu bukan BUMN ada yang bagus juga kok oke nah tapi apa ya tadi itu ya jadi kalau misalnya teman-teman misalnya perlu ya merasa disini justru malahan saya biasanya di perusahaan-perusahaan saya lama gitu ya atau malahan teman-teman yang saya coba bantu itu justru di awal tahun ini pun kita sudah setting program-program untuk timnya kita program pengembangannya program developmentnya kalau itu dibutuhkan supaya tadi itu pencapaian dan eksekusi dari tim kita itu ya dilakukan karena dia memang kompeten atau dia punya potensi tapi belum kompeten yaudah kita didik dia kita mentor dia kita coach dia kita latih dia gitu ya nah ini proses yang mungkin tim teman-teman tim anda semuanya ya bisa coba lakukan itu gitu ya yaudah kita close itu soal BUMN itu ya ga bisa kita bicarakan jadi mungkin itu dulu tips saya malam ini kita coba ambil beberapa pertanyaan silahkan ya tapi yang sudah pasti ya teman-teman yang mau belajar lebih komprehensif nantinya gitu ya kita juga di tahun baru ini gitu ya kita sudah mulai ada program kita ya yang basic foundation tapi yang advance ya yaitu smart business map advance ya yang akan kita lakukan tanggal 16-17 ya jadi kalau anda mau silahkan contact business.id atau Mbak Apel oke Raisa itu dulu oke baik Pak terima kasih nih untuk topik pembukanya ya Pak sangat daging dan teman-teman nih pastinya merasa tersentil ya Pak apalagi yang belum monitoring nih yang kemarin-kemarin belum monitoring pasti kesentil nih rasanya tentunya ya Pak monitoring itu penting tapi kita juga harus memberikan poin-poin ya Pak untuk monitoring nih agar kita tahu nih apakah sudah baik apakah sudah sesuai apakah sudah di atas plan jadi untuk monitoring tentunya kita harus berdasarkan disesuaikan dengan plan yang sudah dibuat tentunya ya Pak oke oke lalu Pak dengan monitoring ya Pak pastinya kita bisa menentu KPI yang baik ya Pak lalu apakah ada standar nih Pak yang bisa diberikan atau adakah standar umum yang untuk menilai KPI-nya nih Pak untuk seluruh jenjang apakah ada standar umumnya atau ya itu kan monitoring itu kan levelnya ada level misalnya team ya pencapanan target ya nah tapi tentunya ada juga yang levelnya level tadi itu individu gitu ya itu yang namanya KPI key performance indikator ya jadi indikator apakah kita berhasil atau tidak nah KPI itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya rencana kalau nggak ada rencana ya nggak ada KPI kan gitu ya jadi nggak ada bisa bilang Pak saya punya KPI rencananya apa kan gitu ya ya rencananya nggak ada jadi dasarnya apa KPI-nya itu KPI itu kan harus dasarnya rencana kan gitu ya nah rencana itu tentunya dibagi-bagi gitu rencana yang besarnya misalnya ya itu tentunya tanggung jawabnya CEO-nya misalnya lalu dibagi-bagi tugasnya ke masing-masing manager itu berarti ada KPI itu manager masing-masing kalau dia manager itu ada lagi mau bagi lagi tugasnya sampai ke bawah maka sampai suatu saat gitu ya ada KPI untuk individu sehingga sehingga nanti kita juga bisa monitor tentunya tim-tim kita secara individu secara tim secara fungsional secara department dan secara keseluruhannya nah jadi itu manfaatnya kalau kita sudah punya rencana bisa kita buatkan KPI-nya gitu Risa oke baik berlandaskan dengan plan yang sudah dibuat ya Pak agar lebih mantep nih KPI-nya seperti apa oke baik lanjut ya Pak kita mulai ke saksi Q&A-nya tadi sudah ada yang tanya dari Kaditya Putra nih bagaimana nih Pak cara memonitor dan kontrol tim dengan efektif untuk jarak jauh nih Pak mungkin sekarang lebih sering ada yang WFH atau jarak jauh ya Pak dan gak WFH lagi nih justru di zaman sekarang ini menurut saya sangat memungkinkan ya kita monitor walaupun kita jarak jauh gitu ya di zaman-zaman saya dulu ya lebih sulit gitu ya karena teknologinya tidak secanggih yang sekarang gitu ya sekarang ini kalaupun kita misalnya ya pakai Zoom pakai Google Meet pakai Microsoft Teams ya kalau gak minimal pakai WhatsApp video conference misalnya ya video call ya atau pakai apapun lah ya tools atau alat yang bisa anda gunakan itu gitu ya untuk memonitor gitu ya justru bisa lebih efektif ya seperti yang saya katakan tidak ada alasan sebetulnya jarak itu lagi untuk tidak kita bisa memonitor mevaluasi dan sekaligus juga tentunya untuk berdiskusi dengan tim kita karena teknologi ini sudah ada semua ya jadi prosesnya tetap sama ya cuman bedanya adalah kita tidak offline misalnya kita tidak perlu duduk ya misalnya ya saya dengan teman-teman yang saya bantu ya hampir mungkin 50% saya melakukan meeting itu lewat Zoom malah ya tapi saya bisa melihat progresnya mereka datanya mereka karena bisa di-share semuanya disitu masih tetap diskusi masih bisa tetap muka gitu sebetulnya ya walaupun tentunya ya tetap ada kekurangannya ya feel-nya agak sedikit berbeda tapi jauh lebih baik karena kita minimal bisa lihat muka orang itu gitu betul oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya karena tentunya ya Pak di era sekarang kita lebih mudah untuk ketemu orang walaupun secara daring ya dalam jaringan kita online harus online tapi kan kita secara tidak langsung bisa menyampaikan ya seperti apa nih monitoringnya seperti apa dasarnya seperti apa yang harus kita apresiasi jadi lebih mudah untuk berbagi juga oke next ya Pak kita ke kagunawan dari Pinerang nih saya usaha sablon punya tim dan sebagian belum dapat gaji UMR tapi targetnya UMR semua Pak hanya keuangan belum stabil saat ini tipsnya bagaimana nih Pak ya sebetulnya sih makanya seperti saya bilang tadi itu di di Instagram saya ya kalau dilihat ya apa sih pertimbangan kita ya untuk misalnya memberikan kesejahteraan yang adil untuk tim kita ya misalnya salah satunya kan gaji walaupun itu salah satunya bukan satu-satunya kan gitu ya nah tentunya pertama yang sebetulnya saya bilang sesuai dengan kemampuan kita nah kalau kita belum mampu ya kita harus terbuka itu yang lebih penting kan sebetulnya ya kita harus terbuka dengan tim kita teman-teman kita soal kemampuan dari perusahaan kita ya nah sehingga mereka pun tidak merasa bahwa kita ini seolah-olah wah sebetulnya mampu tapi kita aja yang pelit misalnya ya dan segala macamnya gitu ya jadi keterbukaan ini itu yang saya bilang tadi itu kepemimpinannya itu penting ya salah satu yang penting dalam kita memimpin tim itu adalah transparansi dan keterbukaan itu gitu sehingga mereka merasa bahwa oh iya ya pemimpin saya ini terbuka kok dengan saya dia pak dia tahu kok butuhan kita cuman sekarang perusahaan memang belum mampu ya sehingga ya mungkin ekspektasi dari tim kita itu juga tidak terlalu tinggi itu satu ya nah ingat bahwa saat loyalitas dari seorang tim itu atau beberapa orang dalam tim atau tim kita semuanya itu tidak hanya soal uang justru menurut pengelamat pribadi saya selama 30 tahun bekerja maupun membantu teman-temannya ya justru ya saya melihatnya itu uang remunerasi itu mungkin nomor 2 nomor 3 malah justru ya yang paling sering sebetulnya membuat orang misalnya tidak mau loyal atau malah justru misalnya keluar itu salah satu yang tertinggi penyebabnya itu adalah bosnya pemimpinnya jadi jadi ya kalau banyak teman-teman anda yang keluar segala macam ya perlu dilihat gitu ya ini bukan buat soal uangnya saja sih tapi kalau kita tanya misalnya mereka itu ya waktu keluar misalnya ya biasanya mereka akan selalu ngatakan soal uangnya lah ininya tapi kalau kita gali lebih dalam banyak faktor yang lain ya salah satu faktor yang terpenting itu adalah kepemimpinannya bosnya ya supervisernya manajernya ya kalau orang gak suka dengan manajernya dan dia tidak mau bekerja disini dengan manajernya dan dia tidak bisa apa-apa kalau ada kesempatan dia keluar dia akan keluar kan gitu nah yang kedua ya biasanya ini di luar dari uang ya yang saya cerita yang kedua biasanya adalah ya tadi itu lingkungan kerjanya gitu ya lingkungan kerja itu ya sangat menentukan juga bukan fisiknya ya kita cerita ya lingkungan kerjanya lingkungan kerjanya itu enak gak ya kita saling membantu atau tidak ya kalau kita kesulitan bos kita mau membantu atau tidak bukan soal fisiknya bagus atau tidak anda di jalan sudirman misalnya kantor anda di lantai 30 bukan itu ya nih lingkungan kerja nah jadi coba lihat-lihat kalau kita bisa perbaiki dua itu maka ya soal uang gaji dan itu akan menjadi lebih apa ya lebih kecil kontribusinya betul untuk membuat kita menjadi lebih loyal atau tidak iya sih penting ya tapi ya mungkin ya kalau dua yang tadi itu tanpa harus mengeluarkan uang kita bisa perbaiki sebetulnya gitu itu Raisa oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya Kak Gunawan karena pastinya CEO ini merupakan kunci suksesnya bisnis jadi kalau semakin baik skills managerialis skills leadershipnya otomatis makin tinggi juga ya Pak keloyalan dari karyawannya nih untuk bekerja sama oke oke next ya Pak kita ke box KNA ada dari Pak Iwanto nih Pak jika kita ingin meningkatkan nilai target kepada tim apakah sebaiknya setelah target tercapai dalam tiga bulan beruntun ataukah bisa setelah satu bulan tercapai Pak ini banyak perdebatan ini kalau saya sih biasanya saya akan tetapkan dulu targetnya setahun gitu ya jadi setahun itu berapa sih yang kita harus capai misalnya ya nah kemudian dibagi nih setiap bulannya berapa jadi bulan Januari berapa Februari Maret April Mei sampai Desember sehingga setahunnya misalnya tadi itu 50M atau 60M sehingga sebulannya misalnya kalau kita bagi rata aja jadi 5M ya nah jadi itu target yang kalau menurut kita ya itu realistik bisa dicapai tidak rendah tapi juga tidak ketinggian gitu ya nah itu harus dipakai untuk supaya fair ya itu kita pakai selama setahun itu gitu ya jadi jangan dirubah gitu ya kalau misalnya setelah tiga bulan misalnya ya katakanlah kita tidak mencapai targetnya mungkin kita perlu review kenapa tidak mencapai targetnya bisa saja kita kemudian merevisi misalnya targetnya atau kebalikannya justru malahan misalnya setelah tiga bulan misalnya pencapaiannya kita itu wah tinggi sekali jauh lebih target gitu ya nah mungkin ada dua kemungkinan ini kan kalau nggak setting targetnya yang salah gitu ya ketinggian atau kerendahan ya asumsi-asumsinya mungkin tidak tepat atau mungkin sudah dipertimbangkan dengan matang tapi kondisinya sangat berubah ya pada saat itu yang tidak kita buka gitu ya nah kalau yang tidak terduga inilah yang penting yang perlu mungkin kita revisi menurut saya gitu ya tapi kalau jarak saya merevisi target biasanya sih ya biasanya kalau tiga bulan pertama itu saya nggak pernah mau merevisi target gitu ya setelah enam bulan mungkin saya pertimbangkan itu pun kalau ada faktor-faktor yang memang benar-benar tidak diduga dan tidak ada di dalam rencana bisnisnya kita gitu ya tapi kalau memang misalnya waktu covid itulah misalnya ya kan target misalnya 60M tiba-tiba datang covid ya udah mungkin ya harus kita ubah nggak fair juga untuk kita mempertahankan itu gitu Raisa oke baik Pak semoga bisa bantu jawaban dari Pak Budi ya Pak Iwanto nih lalu kita ke ke KIK Donati Pak untuk UMKM dan standarnya minimal kita punya tim dasar divisi apa saja Pak ya ini juga banyak ya pertanyaan teman-temannya kalau saya UMKM ini apa sih yang di parmen atau divisi apa yang saya perlukan ya nah seperti yang mungkin pernah kalau Anda pernah lihat mungkin beberapa postingan saya yang udah lama lah mungkin 2 tahun yang lalu setahun yang lalu ya bagaimana caranya kita membuat struktur organisasinya kita ya divisi apa sih yang kita perlukan atau tidak ya sebetulnya ya fungsi-fungsi itu atau divisi-divisi itu ya fungsi itu sebetulnya diperlukan ya misalnya katakanlah misalnya ada sales ada marketing mungkin kalau kita ada produksi mungkin ada produksi atau manufacturing kalau orang kita banyak mungkin perlu kita orang human resources atau SDM misalnya orang keuangan misalnya ya keuangan fungsi-fungsi itu penting ya yang harus teman-teman pahami adalah kalau kita masih kecil ya fungsi itu tetap ada cuman mungkin yang melakukannya itu mungkin 1 orang 2 orang kan gitu ya sama sih waktu awal-awal kita mendirikan sendiri mungkin kita menjadi chief everything officer tau kita jadi CEO-nya kita director keuangan ya mungkin jadi nah tapi semakin besar kita baru kita pecah-pecah ya jadi artinya fungsi-fungsi itu tetap ada nah fungsi apa saja ya tergantung bisnis model anda tergantung nggak kategori anda misalnya kalau anda nggak ada produksi ya mungkin nggak perlu manager produksi tidak ada mungkin fungsi produksi tapi mungkin mungkin anda perlu fungsi supply chain misalnya karena tetap saja anda harus misalnya membeli produknya dari tempat lain atau punya tempat maklon walaupun anda tidak produksi sendiri misalnya keuangan bagaimanapun kecilnya bisnis anda ya harus ada orang yang mengelola keuangan walaupun tadi itu seperti saya bilang karena anda masih kecil mungkin mungkin oh dirangkap-rangkap nih orang keuangan ini dirangkap dengan orang SDM dirangkap dengan ini jadi itu sih mungkin artinya fungsi-fungsinya itu masih tetap ada tetapi mungkin orangnya tidak perlu ada semua gitu ya mungkin masih dirangkap dulu sampai kita betul-betul memerlukannya oke berarti kembali lagi ya pak sesuai kebutuhan kita nih kalau memang sudah benar-benar butuh kita bisa rekrut tapi kalau misalkan masih kecil dan merasa belum butuh belum cukup belum bisa memenuhinya enggak apa-apa ya pak berarti kita lakukan secara sendiri oke oke semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya Kak Kaika Donat nih next kita ke RKJ33 nih pak oke apakah tugas yang sifatnya temporer bisa dimasukkan nih pak ke dalam KPI Ataukah poin dalam KPI ini taks-taks yang ada dalam job text yang lebih general ya KPI itu harusnya menjadi sebuah tanggung jawab yang kita nilai gitu ya tapi ya tidak menutup kemungkinan ya ada yang sifatnya sementara tetapi penting kalau sementara dan penting jadikanlah itu sebagai KPI nya jadi misalnya proyek misalnya ya saya sering dulunya gitu ya misalnya saya diberikan proyek oleh bos saya dulunya gitu ya walaupun proyek itu tidak masuk sebetulnya di dalam job description saya secara umum gitu ya tapi karena proyek itu penting maka salah satu penilaian bos saya terhadap saya berhasil atau tidak dalam pekerjaan saya adalah mengerjakan proyek itu maka proyek itu salah satu menjadi targetnya saya gitu nah jadi bisa itu dilakukan kalau memang proyek itu penting tapi kalau misalnya saya nggak mau ya misalnya oh sementara ini karena tidak ada orang yang misalnya katakanlah ya membersihkan ruangan misalnya ya lalu tim kita minta bantuan dua hari ini bersihkan ruangan gitu ya apakah dimasukkan lagi biaya mungkin nggak penting-penting amat gitu ya tapi yang penting dikerjakan gitu oke baik Pak semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya Kak RKJ33 nih next kita ke Buka Cabang Misisi Pak jika tim terlalu kreatif dan semangat apakah perlu direm nih Pak karena kadang bergerak di luar job text sebetulnya kreativitas teman-teman saya kalau saya sih saya tidak mau batasi gitu ya tapi yang harus kita lakukan itu adalah kita mencoba mengayomi gitu ya menjaga karena yang kalau mereka itu melakukan sesuatu yang tidak akan masuk di dalam jalannya kita mencapai targetnya kita kita harus ngasih tahu mereka gitu itu kreatif yang tidak bermanfaat kan gitu ya tapi kalau kalau kreativitasnya inovasinya itu masih sejalan dan sejalur dengan misalnya tujuan bisnis kita dengan target kita ya jangan di stock mereka ya biar ajak ya kadang-kadang ide-ide baru itu penting tapi misalnya nih contohnya kita jualan bakso tiba-tiba ada teman yang kreatif karena dia itu insinyur dia pengen buat roket misalnya ya supaya bisa menerbangkan orang ke bulan misalnya ya lalu kita biarkan dia padahal kita harus jualan bakso nggak ada hubungannya dengan roket itu ya mungkin ya itu harus kita luruskan kembali gitu ya oke baik semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya Kak Buka Cabang Mistis ini next ya Pak kita ke Kak Yulianto Doterik mau tanya nih Pak bagaimana cara menentukan target faktor-faktor apa saja yang harus kita consider untuk menentukan target yang realistis nah kalau teman-teman pernah lihat di Instagram saya pun mungkin sudah pernah saya bahas ini ya sebaiknya mungkin pelajaran-pelajaran management dulu ya tapi kami juga sering sekali memakai sampai sekarang pun saya memakainya itu yang namanya smart objektif smart itu S S M A R T ya jadi smart objektif nah S itu apa kepanjangan dari kependekan dari spesifik ya jadi spesifik artinya apa buatlah targetnya yang spesifik tidak 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 general gitu ya jadi misalnya gini ya kamu harus menjual apa 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 bakso sebanyak-banyaknya nah itu tidak spesifik gitu ya tapi misalnya kamu harus menjual bakso sebanyak seribu mangkok setiap bulan nah itu spesifik ya jadi S pertama itu biasanya dalam S M A R T itu ya itu S itu spesifik ya nah spesifik itu berarti ada kuantitasnya biasanya gitu ya kemudian juga biasanya ada timingnya gitu ya kapannya gitu ya jadi misalnya ya kamu harus membuat laporan keuangan setiap bulan dan dilaporkan di akhir minggu pertama setiap bulan nah berarti itu spesifik dia membuat laporan keuangan yang harus selesai di minggu pertama setiap bulan itu spesifik kan gitu ya nah M yang kedua itu measurable bisa diukur ya jadi spesifik itu berarti ada ukurannya tadi itu ukurannya apa sih misalnya oh menjual bakso sejumlah seribu mangkok itu bisa diukur ya tapi tidak kalau tidak bisa diukur sebaiknya jangan dijadikan itu adalah KPI nya misalnya Anda ditargetkan membuat tim kita happy 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 itu harus ada ukurannya dulu baru bisa dimasukkan sebagai targetnya kita ya misalnya ya oke jadi SM ya jadi spesifik measurable bisa diukur ya A nya itu achievable terjangkau ya bisa tercapai jadi memberikan target gak ada gunanya kalau gak mungkin dicapai ya buat apa itu PHP orang gitu kan gitu ya kita kasih kita misalnya nih kita biasanya jualan baju misalnya selama ini cuma 100 pieces per bulan misalnya tiba-tiba kita dikasih target 10 ribu pieces sebulan gitu dari mana angka itu kan gitu ya kok tiba-tiba lompat seperti itu ya jadi harusnya jadi tidak kerendahan ya karena kerendahan tanpa kerja keras tercapai gak ada gunanya juga gak bagus gitu ya tapi gak masuk akal ketinggian juga justru malahan tidak memotivasi tim gitu jadi achievable jadi kemudian R R ya jadi ada S M A R realistik jadi harus realistik ya tadi itu achievable dan realistik gitu ya nah kemudian T terakhir timely ya tadi ingat waktunya harus ada gitu ya gak bisa misalnya kita ditargetkan misalnya memproduksi baju ya sebanyak misalnya 1 juta pieces kapan waktunya ya apakah dalam sebulan seminggu setahun ya tadi itu harus jelas ya nah jadi kalau membuat KPI coba gunakan SMART itu sebetulnya itu umum banget ya anda harusnya bisa belajar gitu ya banyak gitu ya tapi itu itu adalah management tools yang banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan kecil bisa kok teman-teman juga bisa lakukan itu oke baik jadi teman-teman mungkin nih yang masih menentukan sambil membangun plan-plan lainnya di 2023 mungkin bisa cek-cek juga nih rekortan dari bisnis KNA karena kita juga pernah membahas nih untuk cara membangun cara menentukan dan bagaimana nih untuk membangun target atau bisnis plan yang lebih baik bagaimana kita sudah pernah bahas dan sering dibahas juga dengan Pak Bas dan Pak Budi tentunya di bisnis KNA ataupun di business forumnya business.id oke next ya Pak karena oke lalu bagaimana nih Pak kita memonitor usaha kita tetapi masih sebagai bekerja mungkin bagi teman-teman pekerja yang belum resign atau masih ingin bekerja tapi sambil membuka usaha tapi bingung nih Pak untuk memonitor usahanya hmm oke mungkin ada pertanyaan dari Naura CNC A itu A itu achievable bisa dicapai R itu realistik ya oke oke jadi tadi pertanyaannya apa Reza bagaimana kita bagaimana memonitor memonitor usaha ya ya bisa aja justru malahan saya dulu ataupun masih bekerja saya juga punya bisnis gitu jadi saya kebanyakan waktu-waktu luang saya gitu ya yang tentunya jangan gunakan waktu kantor anda gitu ya itu kan tidak 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 etis gitu ya tidak boleh menurut saya gitu ya tapi waktu luang anda di luar jam kantor gunakan itu jadi misal entah itu Sabtu entah itu Minggu entah itu malam entah itu pagi gitu ya dulu sering sekali saya juga meeting justru man meeting-meeting saya sering sekali malam gitu ya jam 8 gitu ya jam 9 malam ada juga teman-teman yang tahu saya tidurnya jam 2 soalnya kadang-kadang yang 11 malam pun kita masih bisa meeting gitu ya jadi tergantung kita sih ya itu kan risikonya kita ya kalau kita masih bekerja harapan saya teman-teman ya jangan gunakan waktu bekerjanya gitu untuk melakukan bisnis itu tidak bagus itu namanya conflict of interest yang gak boleh seperti itu ya tapi ya tadi tadi saya katakan gunakanlah waktu-waktu misalnya event kadang-kadang kan dengan teknologi sekarang ini gampang kok kan itu ya kita makan siang misalnya 1 jam ya ya kita coba cari ya kita gunakan makan siang kita misalnya makan siang dan sholat dan segala macam nah setengah jam lah ya kita kita jangan jangan terlalu santai banget gitu masih ada setengah jam lagi ya gunakan video conference pakai WhatsApp video pakai Google Meet pakai HP aja bisa kok Anda meeting dengan tim ya dan segala macamnya gitu gitu itu Raisa oke baik nih semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi Kak Monoweni oke sebelum kita tutup sesi bisnis KNA-nya Pak karena sudah mendekati nih waktu penghujung sesi bisnis KNA boleh gak nih Pak berikan nasihat-nasihat nih ke teman-teman nih supaya rajin monitoringnya nih Pak di 2023 agar plan-plan yang sudah dibuat lebih tercapai lebih profitable juga lebih sustain dan lainnya nih silahkan Pak iya teman-teman ya jadi artinya bagi saya ya teman-teman yang sudah di malam ini ya saya tahu bahwa ada sebagian teman-teman yang sudah punya rencana ada yang belum ya oke yang sudah punya rencana berarti sudah tahu lah nah misalnya Januari ini ada target ya Februari, Maret, dan segala macam nah manfaatkan di awal-awal tahun ini untuk menggalang timnya kembali ya memotivasi mereka menyatukan kembali mereka gitu ya dan menyampaikan dan komunikasikan soal target-targetnya itu nah kemudian lakukanlah monitoring buatlah sebuah sistem di dalam bisnis Anda itu monitoringnya minimal menurut saya ya ada mingguan ada bulanan itu minimal gitu ya tapi kalau bisnis Anda untuk level-level di bawah bisa saja itu yang bahagian kadang-kadang diperlukan ya karena bisnisnya mungkin perputarannya cepat ya dan segala macamnya nah dengan disiplinnya itu Anda tentunya juga harus belajar menjadi seorang pemimpin yang baik ya dimana Anda dalam proses melakukan monitoring dan evaluasi itu Anda mendapatkan banyak insight banyak masukan-masukan sekaligus Anda bisa juga melihat dan menilai tim-tim Anda itu sendiri siapa yang masih bisa berkembang siapa yang potensial siapa yang bagus jadi ini kesempatan juga sebetulnya untuk teman-teman menggunakan proses itu bukan hanya memonitor hasil dari sebuah bisnis tapi sebetulnya juga memonitor menilai timnya teman-teman sehingga suatu saat kalau Anda memerlukan ya penggantian tim atau orang yang mau dipromesikan Anda sudah kenal mereka lebih jauh lebih paham gitu ya nah itu yang paling penting bagi saya jadi mudah-mudahan ya awal tahun ini adalah awal tahun yang bagus ya jangan takut ada resesi ya menurut saya tidak ada resesi di Indonesia ya maju tak gentar gitu ya di jalan yang benar mudah-mudahan mudah-mudahan Anda semuanya bisa mencapai target-targetnya dan cepat-cepat keluar dari status UMKM jangan lama-lama jadi UMKM ya biar bisa cepat menjadi yang besar gitu Raisa ya jangan lupa tadi itu ada workshop kita ya Raisa ya tanggal 16-17 ya oke baik di tahun yang baru harus punya semangat baru ya Pak selain bisnisnya yang makin berkembang bisnis plan yang baru semangat barunya harus tetap diperjuangkan ya Pak karena yang mau ya teman-teman pastinya profitable terus sustainable juga dan growing jadi teman-teman harus tetap semangat di 2023 oke sampai lah kita di penghujung sesi bisnis kini hari ini terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya juga sharing nih ke saya dan juga teman-teman bisnis planners pada malam hari ini semoga materi yang diberikan malam hari ini bisa dipraktekan dengan baik ya oleh teman-teman bisnis planners yang sudah bergabung oke terima kasih juga bisnis planners nih sudah bergabung di bisnis KNA kita di 2023 yang pertama kali kita masih ketemu lagi di bisnis KNA bisnis KNA lain-lainnya dan juga bisnis forum tentunya jadi teman-teman yang mau belajar bisa langsung ikut bisnis KNA ataupun bisnis forumnya business.id dan gak ketinggalan pastinya ya teman-teman untuk teman-teman yang mau belajar lebih kompresif lebih detail lebih mantap bersama ekspertnya langsung nih bisa ikut di workshopnya SBM Advance yang akan diselenggarakan pada 16 dan 17 Januari 2023 tentunya yang akan dilaksanakan di Hotel Area Duta jadi teman-teman yang mau belajar lebih intens lebih detail lagi bisa ikut di workshop tersebut karena tentunya pembelajarannya kita ambil dasarnya dari kursus SBM 7.0 tapi tenang aja teman-teman yang belum belajar bisa tetap ikut di workshop tersebut karena pembelajarannya otomatis kita mulai dari dasar jadi teman-teman yang mau bangun fundamental bisnis benahi fundamental bisnis bisa ikut di workshop tersebut untuk pendaftarannya gampang teman-teman bisa langsung klik link pada bio instagramnya bisnis.id ya pada menu daftar workshop SBM Advance atau menghubungi at Amelia Jeliansyah via DM Instagram oke terima kasih banyak Pak Budi sudah mampir nih di bisnis ini hari ini dan meluangkan waktunya nih thank you terima kasih semuanya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di minggu depan terima kasih terima kasih kembali Pak Budi selamat malam oke terima kasih banyak bisnis planners sudah join di bisnis KNA bisnis.id bersama Pak Budi Esman di 4 Januari 2023 tentunya kita akan kembali lagi di bisnis KNA minggu depan dan bisnis forum di minggu depan bersama Bu Evita Hadis jadi teman-teman yuk yang belum daftar bisnis forum bisa langsung daftar dengan klik link pada bio instagram pada menu daftar bisnis forum dan buat teman-teman yang mau belajar lebih detail lebih intens dan lebih komprehensif bisa langsung ikut di workshop SBM Advance di tanggal 16 dan 17 Januari untuk daftarnya gampang teman-teman bisa langsung klik link pada bio instagramnya bisnis.id di menu daftar workshop SBM Advance oke sekian dari saya dan tim bisnis.id selamat malam dan selamat beristirahat